Halo Assalamualaikum Sobat Pinuitwins Kali ini saya ingin sharing bagaimana sih cara kita untuk mencegah agar kartu kita tidak terblokir ataupun hangus dikarenakan kebanyakan zaman sekarang kita jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan telepon ataupun SMS dan lebih seringnya mengisi kuota internet Nah, teman-teman harus tahu bagi pengguna Tekomsel kartu apa sih yang teman-teman gunakan Kali ini saya akan membahas tentang kartu AS tapi sedikit saya juga akan sharing nih tentang kartu-kartu apa aja sih yang ada di Tekomsel Teman-teman bisa lihat di sini Kartu Tekomsel, kartu perdana itu ada mengeluarkan 4 jenis yang pertama ada kartu simpati, kartu AS, simpati loop, serta kartu hal Nah, informasi ini oke ya, valid karena saya sudah pelajari semuanya dan dikeluarkan di tanggal 20 Juni 2021 di website komunitas.sikatahabis.com di sini menceritakan bagaimana caranya kita untuk bisa menambah dan mengecek masa aktif telkomsel kita Ini penting banget karena banyak sekali kejadian teman-teman saya tiba-tiba nggak bisa dihubungi Pada saat lebaran ini kan kita pingin nih kunjungan silatulamnya tapi kenapa ini nggak bisa dihubungi Rupanya saat saya cari tahu dan berhubung sekarang udah ada sosmed kebantu juga ya kita jadi bisa hubungi dia Rupanya dia menceritakan kartu mereka itu tiba-tiba hangus dikarenakan selama berbulan-bulan bahkan bisa dikatakan tahunan itu mereka tidak pernah mengisi nomornya dengan pulsa biasa lebih identiknya lebih sering mengisi ke internet saja sehingga tiba-tiba kartunya tanpa di sadari rupanya sudah hangus selama ini dan tidak bisa diperpanjang lagi Nah jika itu masih dalam masa tenggang kartu tersebut bisa nih masih bisa diperpanjang ataupun maksimal 15 hari setelah masa tenggang kartu tersebut bisa diperpanjang namun sayangnya perpanjangannya itu nggak bisa teman-teman balik ke prabayar tapi harus menjadi kartu pas kabayar atau biasa disebut dengan kartu halo seperti itu jadi harus bayar nih tiap bulan abonnemennya nggak bisa kayak kita mau isi berapa Nah untuk mencegah hal itu terjadi soalnya saya juga pernah mengalami waktu saya menggunakan kartu simpati yang akhirnya membuat saya harus berpindah ke kartu halo karena saya lupa mengisi pulsa saya tidak ingin ini terjadi kepada teman-teman dan saya sendiri pengguna sebagai kartu as disini saya juga akan sharingkan tentang 4 kartu tadi teman-teman bisa cek disini ada kartu perdana tekomsel yang pertama simpati cara untuk memperpanjang masa aktifnya itu mau nggak mau kita harus isi pulsa nah kita harus isi pulsa beli masa aktifnya dan masa aktif disini bisa diakumulasi kayak gitu nah untuk pengguna kartu as seperti yang saya pakai jadi kartu as ini enaknya cara memperpanjang masa aktifnya dengan memakai pulsa seperti ini saya contohkan ya saya lihatkan saya mendapatkan pesan seperti ini masa aktif anda sedang berakhir nah seperti yang ini nih nih pengguna terakhir anda ada 10.140 dan telah memenuhi pemakaian pulsa minimum jadi untuk kartu as ini cukup menggunakan pemakaian pulsa minimum bisa pulsa untuk kita SMS-an ataupun kita telepon intinya penggunaan pulsa kita kayak gitu nah sehingga otomatis setelah satu hari habis masa tenggang kita akan dapatkan pemberitahuan ini yang menyatakan bahwa masa aktif kartu kita diperpanjang secara otomatis 30 hari ke depan nah termasuk murah ya untuk kartu as ini kemudian ada simpatiluk dia juga menggunakan pakai pulsa isi pulsa bisa perpanjang hanya dalam masa tenggang dan untuk misalnya kita ngisi pulsa pada masa aktif itu juga tidak bisa diakumulasi nih dan kalau mau pakai kartu halo sih gak usah pusing tau-tau tinggal bayar tagihan aja kayak gitu nah untuk kartu as ini yang setau saya sama ini ada yang menyatakan minima penggunaan satu kali SMS aja per bulan udah bisa mengaktifkan masa aktif tapi saya pribadi saya selalu pakai setidaknya 5 ribu deh minima 5 ribu per bulan untuk mengaktifkan terus masa aktif saya dan saya bisa dikatakan jarang untuk mengisi pulsa tapi pada saat misalnya pas mau isi pulsa langsung sekalian 50 ribu terus itu bisa dipakai lumayan lama kayak gitu nah semoga ini bermanfaat dan jika teman-teman ingin tahu lebih lengkap lagi silahkan kunjungi ini di website ini di website ini jadi ataupun kata kuncinya cara cek plus memperpanjang masa aktif tekomsel seperti loop dan kartu as insyaallah ini udah lumayan lengkap nih penjelasannya oke sekian dulu semoga bermanfaat